Guys, 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 chicken cashew pada tau kan apa? Nah, yaitu topping ramen pork belly yang sangat populer Yaitu paha ayam gulung yang direbus dengan kecap manis Kemudian dibiarkan marinir sampai 24 jam loh Ini biasanya dipakai untuk ramen rumahan ramen shoyu tradisional Cashew ini sangat populer banget loh Kalau kalian mau tau apa aja resepnya, terus channel aku ya Guys, disini bahan-bahan yang aku pake simple banget Yaitu aku pake ayam yang paha ya, tanpa tulang Diremove aja, kemudian bumbu powder dan bumbu-bumbu yang harus dipotong-potong kecil Gak usah di blender, gampang aja Selengkapnya kalian lihat di description box ya Nah, setelah semua kita potong-potong Lalu ayamnya akan kita gulung seperti ini Dan akan kita ikat Sehingga menghasilkan ayam yang bulat kalau dipotong Bumbunya setelah semua dipotong-potong Lalu akan kita tumis di minyak yang panas Dan setelah tercium harum, ayamnya kita masukkan Lalu kita balik-balik sampai golden brown atau berubah warna Nah, lalu setelah itu akan kita masukkan air Yang sudah dipersiapkan Lalu tinggal dicemplungin deh bumbu-bumbunya Masukkan merica dan penyedap Setelahnya masukkan apple juice Aku pakai apple juice ya Karena wine itu kalau gak boleh Kalau yang muslim Nah, ini gula dan garam Lalu kecap asin Dan Ratakan Udah deh, tinggal ditutup Dan ditunggu matang sampai 30 menit Pakainya api kecil aja ya Biar lembut Setelah 30 menit airnya akan menyusut Dan menjadi seperti ini Lalu kita bisa tambahkan dengan rebusan telur ya Ini gimana caranya supaya bikin telur ramen Nanti setelah diendapkan, kita diamkan selama 24 jam Dan telurnya akan berubah warna Jadi kayak kuning-kuning gitu loh tangannya guys Nah, ini ayamnya setelah 24 jam di marinasi Lalu akan kita grill seperti ini Kalau kalian punya api, langsung aja pakai api ya Tapi aku gak punya Nah, lalu akan kita dekor Di nasi hangat, panas-panas Akan aku taruh Ayam kasunya 3 aja Lalu akan aku dekor Menggunakan telur ramen Lihat telurnya sampai berubah warna ya Kalau ada jamur citake, boleh pakai Lalu daun bawang Dan terakhir kita pakai Bawang goreng Bawang goreng dan minyak Udah jadi deh Chicken kasunya Bagi kalian yang gak nonton youtube Bisa follow aku di instagram Ada di facebook Fans page Eeworkog Dan ada di twitter juga loh Nah, kalau di tiktok Soon ya Aku bikin ya So, thank you for watching See you on my next video Bye